Ningki berpikir bahwa dia sangat dekat dengan bintang raksasa itu, tetapi dia menemukan bahwa Yuan Shen-nya telah terbang selama beberapa bulan, tetapi jarak di antara mereka tampaknya sama seperti sebelumnya. Ini tidak akan berhasil. Jika aku terus terbang seperti ini, kapan aku akan mencapai akhir? Semakin dekat aku dengan raksasa astral, semakin kuat kekuatan astral yang dipancarkannya. Sayang sekali tubuh kedagingannya sudah hancur, dan kekuatan astralnya benar-benar terbuang sia-sia. Bahkan sekarang, ia masih menyerap energi asalku. Sekarang, roh primordialku dipenjara di sini. Ningki menghela nafas pelan. Rencananya kali ini bisa dikatakan sangat berani. Ia bahkan mengorbankan tubuhnya, namun ia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Yuan Shen-nya tidak kembali ke istana abadi penekan neraka, tetapi muncul di sini. Gelombang demi gelombang kekuatan bintang memasuki Yuan Shen milik Ningki. Ningki memandang raksasa bintang itu tanpa daya, dan terus bergerak maju. Pada tahun pertama, Zhang Tao dan yang lainnya tidak menunggu tubuh Ningki beregenerasi. Mereka datang untuk memberi penghormatan pada hari ketika tubuh Ningki dihancurkan. Hal yang sama terjadi pada tahun ke-2 dan ke-3. Namun pada tahun ke-4 dan ke-5, banyak pembudidaya dari gunung tanpa penyesalan berhenti datang. Mereka menduga Ningki gagal meregenerasi tubuhnya, atau telah meninggalkan sekte Nenek Surgawi. Bagaimanapun, dia diintimidasi oleh ahli alam sempiternal dalam pertarungan yang adil dan tubuhnya dihancurkan. Jika itu adalah kultifator lain, mereka akan membuat pilihan yang sama. Pada tahun ke-6, dari lebih dari 800 petani di gunung tanpa penyesalan, hanya tersisa beberapa lusin. Para pembudidaya lainnya memilih untuk pergi ke gunung lain karena kekurangan obat mujarab. Sudah tujuh tahun, pendeta Ning seharusnya tidak muncul. Di kuburan, Zhang Zilan melirik ke tempat di mana Ningki dimakamkan, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Zhang Tao. Zhang Tao, saya melihat Anda dan saya akan meninggalkan gunung tanpa penyesalan. Tempat ini pada akhirnya akan menjadi seperti apa yang dikatakan Gongsun Lu. Bahkan seekor anjing pun tidak akan bisa hidup. Aduh, ini sebenarnya bagus. Gongsun Lu memiliki penatua UFO di belakangnya. Bahkan jika pendeta Ning kembali, dia tidak akan menyinggung perasaannya demi kita. Pendeta Ning adalah seorang kultifator pemurnian tubuh. Tubuhnya dihancurkan kali ini, dan dia kehilangan lebih banyak lagi. Daripada yang kita miliki selama bertahun-tahun ini. Kitalah yang melukainya. Zhang Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hari ini terakhir kali aku mempersembahkan dupa. Besok, aku akan pergi ke solitari Sadopik. Zhang Zilan tersenyum pahit. Setelah mempersembahkan dupa, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Zhang Tao sendirian. Bahkan dia akan pergi. Zhang Tao bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap punggung Zhang Zilan. Pada tahun ke-8, karena kepergian Zhang Zilan, banyak kultifator yang ingin mempertahankan gunung Unregretful akhirnya melepaskan obsesi di hati mereka dan pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Zhang Tao yang tersisa di gunung tidak menyesal. Dong Chuan kadang-kadang naik gunung bersama Zhang Tao. Dia sering mengatakan bahwa jika Ning Ki memilih untuk pergi ke makam dewa bersamanya, hasil terburuknya akan sama. Di tahun ke-9, bahkan Dong Chuan tidak datang. Di puncak utama. Aulapil. Gongsun lu dengan tenang memandang bawahannya di depannya, masih ada orang di gunung tanpa penyesalan. Elder Gongsun, hanya ada satu murid luar yang tersisa, sisanya sudah tersisa. Haha, ini jelas merupakan tamparan di wajahku. Saya katakan bahwa seekor anjing pun tidak dapat bertahan hidup di gunung yang tidak dapat disesalkan, demikian pula seekor anjing pun tidak dapat bertahan hidup. Setelah tubuh fisik yang terhormat Ning dihancurkan oleh leluhur, dia tidak pernah muncul lagi, bukan? Bahkan dia tidak berani datang mencari masalah, apalagi hanya sekedar murid sekte luar. Gongsun lu mencibir. Elder Gongsun, mengapa saya tidak mengambil tindakan dan tidak, Han Buwei tidak menyukai saya? Jika Anda mengambil tindakan dan ditangkap olehnya, dia akan mengambil kesempatan untuk mempersulit saya. Pada saat itu, dia akan menyakiti muridnya sendiri, dan jika masalah ini dilaporkan kepada Master Sekte, bahkan leluhur pun tidak akan bisa melindungiku. Saya bukan ahli alam sempiternal seperti leluhur, dan Master Sekte tidak akan memberi saya wajah apapun. Anda sebaiknya berhati-hati, saya yakin orang ini akan pergi dalam beberapa tahun. Gongsun lu langsung menolak saran bawahannya. Penatua Gongsun benar, bawahan inilah yang tidak memikirkannya dengan matang. Pergilah, segera beritahu aku jika ada kabar. Gongsun lu dengan ringan melambaikan tangannya. Mendengar ini, bawahannya dengan hormat mundur dan pergi. Gunung tanpa penyesalan. Di puncak gunung, mayat Ningki, yang terkubur sedalam 6 meter, telah mengalami perubahan drastis. Gelombang demi gelombang energi astral datang dari kehampaan, terus menerus melemahkan tulang Ningki. Pada saat ini, tulang di lengan kanan Ningki telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh emas, memancarkan cahaya kemasan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika Ningki berada di puncaknya, ketika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Jika Han Buwei bisa melihat pemandangan ini, dia pasti akan berteriak kaget karena 10% tubuh emas telah terbentuk. Ini adalah alam yang hanya bisa dicapai oleh para penggarap alam mayat hidup awal dan pertengahan. Jika seseorang bisa mengubah dua tangannya menjadi tubuh emas, maka mereka akan mampu mencapai puncak tahap akhir alam mayat hidup. Misalnya, Han Buwei saat ini berada pada tahap akhir dari alam mayat hidup, dan dia hampir tidak memiliki 20% tubuh emasnya. Sebelum memadatkan pil mayat hidup dan mencapai alam mayat hidup, mungkin hanya ada segelintir orang dalam sejarah dunia Shen Luo yang dapat memurnikan 10% tubuh emas. Jika ini diketahui oleh orang lain, Ningki tidak perlu melakukan hal lain. Seluruh waktunya akan digunakan untuk menghadapi pengejaran yang terus-menerus. Ini karena bahkan para penggarap langkah kelima berharap mendapatkan teknik budidaya yang lebih baik untuk menyempurnakan tubuh emas mereka. Untuk metode budidaya biasa, mencapai puncak tahap kelahiran kembali adalah batasnya. Setelah mencapai langkah kelima, seseorang harus memiliki metode untuk memurnikan tubuh emasnya. Metode-metode ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Semakin kuat metodenya, semakin baik kecepatan dan efek pemurniannya. Jika metodenya terlalu lemah, maka tidak ada gunanya. Jika teknik budidayanya terlalu lemah, maka kecepatan pemurniannya akan sangat lambat. Jika situasi Ningki saat ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa Ningki memiliki teknik budidaya tubuh emas terbaik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa secara otomatis memurnikan tubuh emasnya setelah kematian. Hanya dalam belasan tahun, dia telah menyelesaikan puluhan ribu penggarap alam mayat hidup biasa. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dicapai dalam seratus ribu tahun. Namun, sangat disayangkan karena dia belum memadatkan pil mayat hidup. Setelah kekuatan bintang menyempurnakan lengan Ningki, itu tidak dapat digunakan pada bagian lain dari tubuhnya. Sebaliknya, mulai dari lengan kanannya, semakin banyak daging yang muncul. Lebih dari selusin hari kemudian, lengan kanan yang sepenuhnya berwarna emas telah berubah kembali menjadi lengan daging, dan daging itu menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Satu tahun kemudian, Ningki, yang awalnya hanya kerangka, telah tumbuh kembali selain rambutnya. Ketika bagian terakhir tubuhnya tumbuh kembali, jiwa aslinya yang melayang di kehampaan langsung ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Apa yang muncul kembali dengan roh primordialnya adalah gelombang kekuatan bintang yang sangat agung. Di mana saya, Ningki tidak membuka matanya. Dia secara tidak sadar menggunakan kehendak ilahi untuk memindai sekelilingnya. Kemudian, dia menemukan bahwa dia terkubur di dalam tanah. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Kekuatan besar bintang-bintang di tubuhnya hampir di luar kendali. 3612 Sangat lemah, tapi apa yang terjadi dengan lengan kananku? Ningki memindai tubuhnya dengan divine sense dan menemukan bahwa tubuhnya sangat lemah. Ia tidak marah sama sekali. Itu bahkan lebih lemah dibandingkan saat dia baru saja melangkah ke jalur kultivasi. Namun, lengan kanannya sangat berbeda dari bagian tubuhnya yang lain. Kekuatan lengan kanannya bahkan lebih kuat daripada saat dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Tulang lengan kananku telah berubah menjadi emas. Apakah ini tulang emas? Ningki sedikit terkejut. Saat itu, hanya jari kelingkingnya yang berwarna emas, dan jari itu tidak ditempa sendiri. Tapi sekarang, seluruh lengan kanannya berubah menjadi emas. Mungkinkah kekuatan bintang digunakan untuk melemahkan tulang, bukan tubuh? Semakin Ningki memikirkannya, semakin dia merasa tebakannya benar. Sedikit kejutan muncul di hatinya. Lengan kanannya yang berubah warna menjadi emas seharusnya menjadi ciri unik seorang kultivator pada langkah kelima yang disebutkan Gongsun UFO. Dia hanya berada di puncak alam takdir. Dia bahkan belum mencapai alam reinkarnasi, apalagi alam mayat hidup. Memiliki karakteristik alam mayat hidup jelas akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Ningki merasa jika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan lengan kanannya mungkin akan mampu menyaingi pembangkit tenaga listrik alam mati. Untuk dapat bertukar beberapa pukulan dengan pembangkit tenaga listrik undet tanpa dirugikan. Ningki awalnya mengira akan membutuhkan waktu lama bagi tubuh bintang kunonya untuk kembali ke peringkat ketujuh. Dia tidak menyangka hanya butuh satu hari bagi badan bintang kunonya untuk kembali ke peringkat pertama. Ningki awalnya berpikir bahwa tubuh bintang kunonya akan membutuhkan waktu lama untuk kembali ke peringkat tujuh, tetapi hanya butuh satu hari bagi tubuh bintang kunonya untuk kembali ke peringkat satu. Pada hari ke-8, badan bintang kuno miliknya berhasil menembus peringkat ke-3 Pada hari ke-8, badan bintang kuno miliknya berhasil menembus peringkat ke-4 Pada hari ke-20, badan bintang kuno miliknya berhasil menembus peringkat ke-4 Ningki tinggal di dalam tanah selama setahun penuh Pada bulan ke-7, badan bintang kuno miliknya telah pulih ke peringkat ke-7 Kecepatan ini mengejutkan Ningki Gelombang kekuatan bintang sebelumnya belum habis Ningki berencana untuk melanjutkan pengasingannya dan mencoba menerobos ke peringkat ke-8 tubuh bintang kuno Bahkan di pavilion bintang kuno, selain para penguasa istana, wakil penguasa istana, dan para tetua Hanya kepala murid utama dan sejumlah kecil murid sejati senior yang dapat mencapai level ini Ketika Ningki menerobos ke tubuh bintang kuno peringkat ke-7 Dia mengalami kemacetan dan tidak dapat mendukung pembentukan tubuh bintang kuno peringkat ke-8 Tapi sekarang, dia menyadari bahwa hambatannya telah hilang dan badan bintang kunonya bergerak menuju peringkat ke-8 Alasan kenapa kemacetannya hilang mungkin karena transformasi tubuh emas di lengan kanannya Sedikit lagi, Ningki menghela nafas lega Kekuatan fisiknya telah pulih ke puncaknya Saat tubuh bintang kunonya mencapai peringkat ke-8 Dia pasti akan menjadi kultifator faith state terkuat di dunia Senluo Bahkan murid Kaisar Agung pun tidak akan mempunyai peluang melawannya Hanya dengan satu pukulan, bahkan seorang penggarap alam kelahiran kembali tahap akhir Atau seorang penggarap alam kelahiran kembali sempurna akan menjadi abu Selama dia memiliki kesempatan untuk mendaratkan pukulan Murid sekte luar itu masih menjaga gunung tanpa penyesalan Gongsun Lu akhirnya merasa tidak sabar setelah mendengar pesan dari bawahannya Pihak lain hanyalah murid sekte luar yang bahkan belum membentuk istana surgawi Namun dia berani melawannya setelah dia memberi perintah Saya ingin melihat apakah anda akan pergi atau tidak Gongsun Lu menyeringai Kuali di depannya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga dan beberapa pil bundar terbang ke tangan Gongsun Lu Gongsun Lu menyimpan pilnya dan meninggalkan ruang alkimia Dia terbang menuju ke arah gunung tanpa penyesalan Pada saat yang sama, beberapa petani yang telah pergi lebih awal juga kembali Gunung tanpa penyesalan Saudara Mudazang, Penatuan Ning yang terhormat tidak akan kembali Dan gunung tanpa penyesalan ini telah menurun Jika anda terus menjaga tempat ini, tidak ada gunanya bagi anda Saya telah mendengar diaken di gunung saya berbagai macam membicarakannya secara pribadi Penatua Gongsun sudah tidak sabar Dan dia akan datang ke gunung tanpa penyesalan cepat atau lambat Tanda seru tanda seru petik 2 Benar, hari ini adalah peringatan kematian tetua asing Ning Kami datang ke sini untuk memberikan penghormatan dan membujuk kakak senior Zhang Tao untuk meninggalkan gunung tanpa penyesalan Saat anda berada di bawah atap orang lain, anda harus menundukkan kepala Kakak senior Zhang, tidak bisakah kamu memahami ini Zhang Tao, aku ingat kamu pandai menilai situasi Mengapa kamu tetap di sini Melihat Zhang Tao masih bergeming setelah yang lain selesai membujuknya Zhang Zilan tiba-tiba berbicara dengan sedikit keraguan di matanya Kakak senior, kakak senior, kakak muda, kakak muda, saya, Zhang Tao, menghargai kebaikan anda Tapi saya punya alasan untuk tinggal di sini Zhang Tao menghela nafas Alasan apa yang lebih penting daripada hidupmu? Zhang Zilan mengerutkan kening Mendengar ini, semua orang melompat ketakutan dan buru-buru memberi isyarat kepada Zhang Zilan dengan mata mereka Saudari muda Zilan, kamu terlalu serius Tidak peduli seberapa mendominasinya Penatua Gongsun Dia tidak akan melakukan apapun terhadap saudara muda Zhang Tao, kan? Siapa tahu Zhang Zilan mencibir Itu benar, ini hidupku Kembali ke puncak keberuntungan, Penatua Asing Ning menyelamatkan hidupku Sekarang, aku menjaga makamnya dan menunggu dia mereformasi tubuhnya Itu tugasku Semuanya, tolong jangan coba-coba bujuklah aku Zhang Tao tersenyum pahit Kamu pergi ke puncak keberuntungan bersama Tetua Asing Ning Semua orang menatap Zhang Tao dengan mulut ternganga Mereka tidak tahu apa-apa mengenai hal ini En, meskipun Tetua Asing Ning adalah orang yang menyeretku ke atas Situasinya mengerikan dan aku hampir mati Aku tidak memiliki istana abadi Jadi aku pasti akan dilemparkan ke dalam siklus reinkarnasi setelah aku mati Jika bukan karena Tetua Asing Ning Kalian tidak akan bisa melihatku sekarang Zhang Tao tersenyum Semua orang tiba-tiba menyadari Mereka akhirnya mengerti mengapa Zhang Tao menjaga tempat ini selama bertahun-tahun Jika itu mereka, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama Namun, jika mereka melakukan itu Itu akan mempengaruhi kultifasi mereka sendiri Dan mereka juga akan menyinggung Gongsun Lu sepenuhnya Zhang Tao tidak akan memiliki masa depan di sekte Nenek Surgawi Betapa penuh kasih sayang dan setia Suara mengejek terdengar di atas kepala semua orang Ekspresi Zhang Zilan dan yang lainnya berubah Bagaimana mereka bisa melupakan suara ini Jadi itu Penatua Gongsun Kami memberi hormat kepada Penatua Gongsun Ketika beberapa petani melihat Gongsun Lu Mereka segera mengungkapkan ekspresi Mengjilat dan membungkuk memberi salam Kami memberi hormat kepada Penatua Gongsun Zhang Zilan dan yang lainnya saling memandang Menekan amarah di hati mereka Dan membungkuk kepada Gongsun Lu Saya dapat melihat bahwa Anda semua ingin melahap saya Tetapi itu tidak masalah Seorang kultifator langkah ketiga saja Tidak layak untuk saya perhatikan Gongsun Lu tersenyum dan memandang Zhang Tao Semua orang di gunung tanpa penyesalan telah pergi Bahkan seekor anjing pun tidak Hanya kamu yang menjaga kuburan sampah itu Apakah menurut Anda Dia berani kembali ke sekte Nenek Surgawi Zhang Tao memaksakan senyum tenang Dan tidak berbicara Orang ini adalah seorang kultifator yang pemarah Tubuhnya dihancurkan oleh leluhur saya Bahkan jika dia mengubahnya Saya khawatir dia tidak akan memenuhi syarat Untuk menjadi diaken Jika dia berani kembali ke sekte Nenek Surgawi Pedang terbang miliknya itu akan menjadi milikku Sayangnya Dia sama penakutnya dengan tikus Dia tidak memberiku kesempatan seperti itu 3613 Penatua Gongsun Zhang Zilan berteriak tanpa sadar Meskipun Gongsun Lu tidak bergerak Aura pembangkit tenaga listrik Fate State bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh kultifator Langkah ketiga Suara patah lutut Zhang Tao jelas merupakan suara patah tulang Yang lain tidak berani bersuara Mereka menundukkan kepala dan melihat jari kaki Takut mereka juga akan tertekan oleh aura Gongsun Lu Untungnya Gongsun Lu sepertinya tahu bahwa mereka tidak lagi berada di gunung Yang tidak menyesal Jadi dia tidak menutupi mereka dengan auranya Itu hanya ditujukan pada Zhang Tao Apa? Apakah kamu merasa kasihan padanya? Apakah lelaki kecil ini kekasih kecilmu? Gongsun Lu memandang Zhang Zilan dan tersenyum Ada sedikit nafsu di matanya Dia tidak menyadari bahwa para kultifator wanita di gunung Yang tidak menyesal itu cukup lesat Keterampilan yang diwariskan leluhur kepada saya baru-baru ini Membutuhkan 9999 kuali manusia Saat saya menguasai keterampilan tersebut Saya akan memiliki kesempatan untuk membentuk 9 jembatan reinkarnasi lagi Dan melangkah ke tahap awal keadaan kelahiran kembali Wanita ini juga bisa menjadi salah satu kuali manusia Penatua Gongsun Jangan bicara omong kosong Zhang Tao hanyalah juniorku Penatua Gongsun Mengapa Anda menindas yang lemah? Apa kesalahan Zhang Tao sehingga Anda harus menekannya dengan aura Anda? Zhang Zilan menahan amarahnya Dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya selangkah demi selangkah Apa yang dia lakukan salah? Tetap berada di gunung yang tidak menyesal setelah aku memberi perintah sama dengan melawanku Apakah menurutmu murid luar tidak boleh dihukum karena memprovokasiku? Seorang tetua aulah alkimia Gongsun lu tersenyum pada Zhang Zilan Saudari Zhang, jangan khawatirkan aku Jika penatua Gongsun ingin menghukumku, biarkan saja Zhang Tao berkata dengan wajah pucat Dia kemudian melihat ke arah Gongsun lu dan tersenyum Elder Gongsun, jika saya tidak mati hari ini Saya akan tetap tinggal di gunung yang tidak menyesal Saya akan memberi tahu semua orang bahwa kata-kata Anda adalah omong kosong asteris T Hahaha Apakah dia gila? Semua orang memandang Zhang Tao, tercengang Mereka tidak menyangka Zhang Tao akan mengatakan hal seperti itu di depan Gongsun lu Dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya Apakah layak menyinggung Gongsun lu, yang didukung oleh Gongsun wufo Demi seorang diaken yang tubuhnya dihancurkan Wajah Gongsun lu langsung menjadi gelap Pandangannya tertuju pada Zhang Tao Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata Kamu sangat baik Bising Suara tidak senang tiba-tiba terdengar dari bawah kaki Gongsun Elefe Sebelum ada yang bisa bereaksi Sebuah lengan muncul dari tanah dan mencengkeram rat pergelangan kaki Gongsun Elefe Berani sekali kamu Siapa yang berani menyergapku di sini? Gongsun lu sangat marah Dia segera menggunakan suatu teknik dan membanting telapak tangannya ke atas kakinya Sebenarnya ada seseorang yang sengaja menyergap di gunung tanpa penyesalan Siapa itu? Pikiran Gongsun lu berpacu, tetapi saat berikutnya Gundukan kuburan itu tiba-tiba meledak Dan sesosok tubuh melompat keluar darinya Menghajar Gongsun lu hingga tercekik hanya dengan beberapa pukulan Selama proses ini, Gongsun Elefe dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa pihak lain Bagaimana mungkin dia? Dia sebenarnya memadatkan tubuh fisiknya sejak lama dan sengaja menyergapku di sini Bisa Gongsun Elefe tergeletak di tanah Dengan bekas kepalan tangan yang terlihat jelas di dahinya Salah satu bola matanya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan besar Dan sudah keluar dari soketnya, darah terus mengalir keluar Hati Ningki tergerak, dan dia mengenakan satu set pakaian putih salju yang sempurna Pakaian sebelumnya telah dihancurkan oleh Gongsun Wu Fo Penatuan Ning Semua orang memandang Ningki dengan tercengang Setelah beberapa napas, mereka akhirnya pulih dari keterkejutannya Dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya Bukankah Ningki sudah mati? Bukankah seharusnya itu adalah mayat yang dikuburkan di sini? Tapi sekarang, Ningki benar-benar muncul kembali dalam keadaan hidup dan menendang Dan bahkan membuat Gongsun Elefe pingsan Elder Ning, mungkinkah semangat dendammu belum hilang? Dan kamu di sini untuk membalas dendam? Zhang Tao masih dalam posisi berlutut Menatap kosong ke arah Ningki sambil bertanya tanpa sadar Apakah aku terlihat seperti roh pendendam bagimu? Ningki tersenyum Keadaannya saat ini tidak pernah lebih baik Dia awalnya berpikir bahwa hanya dengan menerobos ke negara kelahiran Kembali kekuatan tempurnya akan meningkat lagi Dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum menerobos ke tingkat kelahiran kembali Kekuatan bertarungnya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya Selain fakta bahwa tubuh bintang kunonya telah memasuki peringkat delapan Lengan kanannya telah berubah menjadi emas Bahkan seorang ahli yang baru saja memasuki keadaan mati Tidak dapat sepenuhnya mengubah lengan kanannya menjadi tubuh emas Ketika lengan kiri Ningki juga berubah menjadi emas Tingkat pengasahan tulangnya sudah sebanding dengan kesempurnaan agung alam mayat hidup Elder Ning seharusnya sudah memadatkan tubuh fisiknya Dan bersembunyi di sini untuk berkultivasi dalam pengasingan Saya tidak menyangka Pikiran semua orang berpacu Berpikir bahwa mereka telah menebak kebenarannya Cara mereka memandang Ningki menjadi sedikit aneh Ningki tentu saja tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada mereka Dia dengan santai mengirimkan aliran energi spiritual ke lutut Zhang Tao Dalam sekejap, cedera lutut Zhang Tao sembuh Dan dia berdiri kembali Elder Ning, kamu harus segera pergi Gongsun Elefe dikalahkan oleh Mulagi hari ini Dan Elder Wufo pasti akan muncul lagi di masa depan untuk membalaskan dendamnya Zhang Tao melirik Gongsun Elefe Yang terbaring di tanah Dan matanya memancarkan sedikit kebencian Namun, ketika dia memikirkan latar belakang Gongsun Elefe Dia langsung mengingatkan Ningki Baiklah Ningki menganggup dan dengan santai melayangkan pukulan Kekuatan mengerikan langsung masuk ke otak Gongsun Elefe Dan kepalanya meledak Setelah lebih dari satu dekade Tubuh fisik Gongsun Elefe sekali lagi dihancurkan oleh Ningki Penatuan Ning, kamu Semua orang menatap Ningki dengan bingung Membunuhnya pernah menyebabkan dia jatuh ke tingkat nasib surgawi Kali ini, dia seharusnya paling banyak berada di tingkat nasib surgawi awal, kan? Fondasi orang ini tidak stabil Dan dia bukanlah masalah besar Kalian semua, cepat tinggalkan tempat ini Aku akan pergi bersama Zhang Tao dulu Ningki memberitahu semua orang Lalu meraih kerah Zhang Tao Berubah menjadi aliran cahaya Dan meninggalkan gunung tidak menyesal Setelah tujuh atau delapan napas penuh Seseorang akhirnya bereaksi dan lari ketakutan Lelucon yang luar biasa Jika orang mengetahui bahwa Gongsun Elefe meninggal di sini Dan mereka ada di sana Mereka tidak akan dapat membersihkan nama mereka Bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning Gongsun Wufo mungkin akan melampiaskan amarahnya kepada mereka Dan membunuh mereka semua Setelah minum teh Tidak ada seorang pun yang tersisa di gunung Unregretful Dan suasana menjadi sunyi Pada saat yang sama Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu tiba-tiba di puncak penciptaan Dua kultifator negara kelahiran kembali Yang sedang menunggu di puncak penciptaan Segera keluar untuk menyambut mereka Kami telah menerima kabar bahwa ini adalah benda Yang disembunyikan Lan Ping Ping Mutiara ilahi penciptaan Anda telah menunggu di sini selama bertahun-tahun Pernahkah Anda melihatnya? Jiang Wang Kong dengan lembut melambaikan tangannya Dan ki spiritual mengembun menjadi bentuk mutiara batu Kedua penggarap negara kelahiran kembali saling memandang Tetapi pada saat berikutnya Mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan Mereka segera terbang ke kaki gunung Dan langsung muncul di depan gerbang penciptaan Yang telah dihancurkan Ningki Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu Yue sedikit mengernyit Tapi tidak mengatakan apa-apa Dan mengikuti di belakang keduanya 3614 Itu tidak mungkin Aku ingat manik batu itu Itu ada di loh batu gerbang penciptaan Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Keduanya mencari selama dua jam Tidak melewatkan satu sudut pun Indra ilahi mereka bahkan menyapu radius ratusan mil Dan menembus sepuluh kaki ke dalam tanah Namun mereka masih tidak dapat menemukan Jejak manik batu tersebut Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan Cukup Jelaskan semuanya dengan jelas Teriak Ouyang Sinyu dengan dingin Baru pada saat itulah mereka berdua Menghentikan apa yang mereka lakukan Dan menceritakan semua yang telah terjadi Maksudmu manik batu itu Selalu tertanam di tablet batu ini Jiang Wang Kong sedikit mengernyit Lan Pingping memang licik seperti rubah Aku tidak percaya dia menaruh barang berharga Seperti itu di sini Bagaimana tablet batu itu bisa pecah? Apakah ada yang mengalahkan kita? Secara logika Kekuatan lain bahkan tidak tahu apa yang mereka cari Kali ini Mata-mata perjanjian kegelapan lah Yang mempertaruhkan nyawa mereka Untuk mengetahui berita tersebut Kami baru tahu bahwa kami sedang mencari manik batu Siapa lagi yang bisa menemukannya lebih awal dari kita? Mata Ouyang Sinyu serius Dia bertukar pandang dengan Jiang Wang Kong Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu Tuan Loh batu ini dipecahkan oleh Gongsun Wufo Tidak Meskipun Gongsun Wufo yang melakukannya Dia telah meninju di akon dari sekte Mumi Surgawi Dan di akon itu secara tidak sengaja mengetuk loh batu ini Mungkinkah? Harus? Kematian Dia benar-benar mencuri sesuatu yang dihargai oleh perjanjian kegelapan di depan kita Keduanya kaget dan geram setelah menganalisa beberapa saat Mereka sudah menebak siapa yang mengambil manik penciptaan ilahi Seorang kultifator negara takdir telah membodohi mereka tepat di depan mata mereka Itu tidak bisa dimaafkan Hehehe Penggarap tanpa batas Seorang jenius dengan level yang sama di dunia Shen Luo Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu Jiang Wang Kong mencibir Item itu dicuri tepat di depan matamu Saat kamu kembali Pergilah ke alam pemurnian jiwa dan terima hukumanmu Kata-kata Jiang Wang Kong membuat mereka berdua ketakutan dan malu Mari kita bicara tentang hukumannya nanti Yang paling penting sekarang adalah melihat apakah Gongsun Wufo dari sekte Tianmu adalah seorang kultifator gelap Huff, untuk bisa mengetahui penampakan mutiara ilahi ciptaan di hadapan kita Tidak mungkin menjadi kekuatan lain selain penggarap gelap Tidak apa-apa jika mereka bersembunyi di Tai Lilen Tapi mereka tetap ingin datang ke Absolute begining untuk mendapatkan apa yang bukan hak mereka Mereka pantas mati Oh yang sinyu mencibir Sekte nenek surgawi mungkin telah sepenuhnya rusak Sebagai penggarap alam abadi Lan Pingping bersedia menjadi penggarap kegelapan dan melawan Dewan Suci Gongsun Wufo, secara kebetulan Menghancurkan tablet batu yang menyembunyikan mutiara ilahi penciptaan Saya menyarankan untuk mengirim pesan kembali dan meminta Perfected Immortal Sengong untuk datang ke sini Jiang Wankong berkata dengan suara rendah Tidak perlu, tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di sini Kita tunggu saja Kata Oh yang sinyu ringan Mendengar ini, mata Jiang Wankong bergerak sedikit Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengangguk Setelah sekitar selusin napas, beberapa sosok menerobos udara dan tiba Yang memimpin adalah Gongsun Wufo Di belakangnya, ada dua eksistensi yang memancarkan aura alam mayat hidup Salah satunya adalah Han Buwei, dan yang lainnya adalah seorang kultifator perempuan Auranya bahkan lebih kuat dari Han Buwei Tuan Muda Jiang, ketua murid Oh Yang, kalian berdua datang ke sini bersama-sama Apakah ada berita tentang masalah itu? Gongsun Wufo tersenyum dan bertanya dengan hangat Meskipun dia adalah ahli alam mati dan akan mudah baginya untuk menekan mereka berdua Latar belakang mereka berdua menyebabkan dia waspada terhadap mereka Jika ada yang bertanya sekte mana yang merupakan kekuatan terkuat di dunia Senluo Tidak diragukan lagi itu adalah Dewan Suci Sein Jika bukan karena markas besar Dewan Suci Kemungkinan besar tempat itu berada di tanah purba Baik itu tai li atau permulaan absolut Semua sekte besar akan ditindas oleh Dewan Suci Ada berita tentang masalah itu Barang yang kami cari telah dicuri Dan penatua Wufo mengenal orang ini Jiang Wankong berkata dengan ringan Oh Ekspresi Gongsun Wufo sedikit berubah Dan ada sedikit keterkejutan di matanya Ada seorang diakon di sini beberapa waktu lalu Nama belakangnya Ning, kan? Kata Ouyang Sinyu ringan Gongsun Wufo terkejut Han Buwei dan kultifator perempuan lainnya di belakangnya memiliki ekspresi aneh Memang ada seorang diakon dengan nama keluarga Ning Ada beberapa kesalahpahaman di antara kita Mungkinkah orang ini adalah seorang penggarap tanpa batas seperti kalian berdua? Gongsun Wufo berkata dengan ekspresi jelek Seorang kultifator tanpa batas Ouyang Sinyu tertawa dingin Dia adalah seorang penggarap kegelapan Penatua Wufo, tahukah kamu? Penggarap gelap Gongsun Wufo dan dua lainnya sedikit terkejut Dan hati mereka kacau Setelah beberapa lama Gongsun Wufo memandang mereka berdua dengan ekspresi jelek Kalian berdua Keberadaan penggarap kegelapan tidak dapat diprediksi Dan sangat sulit untuk mengidentifikasi mereka Mereka menyusup ke sekte Tianmu Kami benar-benar tidak punya pilihan lain Tidak hanya mereka menyusup Tapi dia juga terlempar karena pukulanmu Menghancurkan tablet batu ini Dan mengambil benda yang kita inginkan Apakah menurutmu ini suatu kebetulan? Jiang Wankong berkata dengan acuh tak acuh Apa maksudmu? Gongsun Wufo akhirnya bereaksi Wajahnya berubah menjadi hijau Apakah kalian berdua mengatakan bahwa Aku berkolusi dengan para penggarap gelap? Bagaimana mungkin? Alasan mengapa saya menyerangnya adalah Karena dia membunuh keturunan saya Menyebabkan budidayanya turun dari tahap awal kelahiran kembali Ke tahap awal kelahiran kembali Dia berada di puncak Faith State Pada titik ini Ekspresi Gongsun Wufo tiba-tiba berubah suram Dan sedikit kemarahan muncul di kedalaman matanya Dia sepertinya sudah dimanfaatkan Hanya seorang kultifator Faith State yang memanfaatkannya Pihak lain sengaja menunggunya di sini Dan memanfaatkannya untuk mengambilnya Majelis Suci telah mencarinya selama bertahun-tahun Jadi, benda yang mereka cari tersembunyi Di dalam loh batu yang dibuat sendiri oleh Penatua Lanpingping Han Buwei menghirup udara dingin di dalam hatinya Wajah Ningki yang setengah tersenyum tiba-tiba muncul di benaknya Gongsun Wufo tidak hanya merasa dimanfaatkan dan dipermainkan Bahkan Han Buwei pun merasakan hal yang sama Oh tidak, Penatua Gongsun terbunuh di puncak gunung tanpa penyesalan Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari jauh Semua orang sedikit terkejut Dan mereka memandang Gongsun Wufo dengan ekspresi aneh Bukankah dia berdiri di sana hidup-hidup dan menendang? Bagaimana dia bisa terbunuh? Setelah beberapa napas, ekspresi Han Buwei sedikit berubah Dan Gongsun Wufo juga langsung bereaksi Penatua Gongsun yang disebutkan orang tersebut Kemungkinan besar adalah Gongsun Lu Beraninya kamu Gongsun Wufo mengeluarkan raungan yang sangat keras Dan gelombang suara menyapu ke segala arah Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosoknya sudah menghilang dari tempatnya 3615 Di puncak gunung penyesalan Gongsun Wufo memandangi mayat di tanah tanpa ekspresi Kemarahan di kedalaman matanya perlahan muncul Seperti gunung berapi yang akan meletus Ketika Woyang Sinyu, Jiang Wankong, dan yang lainnya tiba Pertama-tama mereka melihat mayat di tanah Lalu ke Gongsun Wufo Dan tiba-tiba menyadari bahwa wajah Gongsun Wufo tampak berubah menjadi hijau Gongsun Lu terbunuh dua kali dalam waktu sesingkat itu Kali ini, budidayanya mungkin akan turun drastis Dan dia mungkin tidak akan bisa memasuki keadaan kelahiran kembali di masa depan Mata Han Buwei bersinar dengan sedikit rasa Sadenfrude Di matanya, seorang kultifator yang tidak bisa mencapai tingkat kelahiran kembali adalah sampah Dia tidak perlu menganggapnya serius sama sekali Di masa depan, ketika Gongsun Lu memadatkan kembali tubuh fisiknya Dia tidak akan berani bertindak sembarangan di sekte Nene Surgawi Sebab, berdasarkan pemahamannya tentang Gongsun Wufo Sebab, berdasarkan pemahamannya tentang Gongsun Wufo Ia hanya akan kehilangan kemungkinan untuk maju ke alam kelahiran kembali Penatua Wufo, musuh manakah yang disinggung Gongsun Lu kali ini? Han Buwei tiba-tiba bertanya sambil tersenyum Gongsun Wufo melirik Han Buwei dengan sangat dingin Setelah tatapannya melewati Jiang Wankong dan pria lainnya Tatapannya langsung kembali normal Kalian berdua, juniorku dibunuh di sekte Nene Surgawi Mohon maafkan aku karena tidak berdaya dalam masalah ini Jika kalian berdua punya Jika anda curiga bahwa saya adalah seorang kultifator gelap Mohon lakukan yang terbaik untuk menyelidikinya Saya akan tinggal di sekte Tianmu dan tidak akan pergi kemana-mana Tidak akan pergi kemana-mana Jiang Wankong mencibir Saya khawatir setelah kita berdua berbalik Kita tidak akan dapat menemukan Penatua Wufo Jangan terlalu sombong Jadi bagaimana jika anda adalah penggarap tanpa batas Saya seorang ahli keadaan sempiternal Mungkin di masa depan Saya juga bisa menjadi penggarap tanpa batas Dan anda harus memanggil saya Tuhan ketika anda melihat saya Gongsun Wufo sangat marah hingga dia tertawa Ouyang Sinyu dan Jiang Wankong saling memandang Dan sebelum mereka dapat berbicara Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang Setidaknya, kamu belum menjadi seorang penggarap tanpa batas Saat kamu melihat dua orang kecil ini Meskipun kultifasimu lebih tinggi dari mereka Kamu tetap harus bersikap sopan dan memperlakukan mereka sebagai teman sebaya Salam, Sengong abadi Jiang Wankong dan Ouyang Sinyu buru-buru membungkuk kepada pendatang baru itu Jejak keterkejutan muncul di mata mereka Mengapa Raja Langit Sengong datang ke sini sebelum beritanya dikirim kembali? Mungkinkah pihak lain memiliki mata-mata lain di sekte Nene Surgawi selain mereka berdua? Tuan Sengong yang sempurna Kemarahan di wajah Gongsun Wufo menghilang dan dia menjadi sangat hormat Han Buwei dan kultifator wanita lainnya juga sama Mereka membungkuk hormat kepada pendatang baru itu Pendatang baru itu mengenakan jubah dauis hitam dan tampak berusia empat puluhan Dia memiliki janggu terpelajar Dan matanya tampak mengandung surga yang tak terhitung jumlahnya Mengeluarkan aura kuno Hal yang paling menarik perhatian adalah di kakinya Ada seekor macan tutul hitam malas yang sedang menguap Tubuhnya memancarkan aura yang mampu menghancurkan Gongsun Wufo Ini adalah bintang iblis dengan budidaya alam abadi Karena jika itu adalah ras iblis Di alam ini, mereka akan bisa berubah menjadi manusia Kecuali ada keadaan khusus Mereka tidak akan menjadi hewan peliharaan iblis orang lain Bintang iblis berbeda Kecerdasan mereka rendah Dan meskipun budidaya mereka tinggi Mereka tetap tidak memiliki kemampuan Berubah menjadi manusia seperti dikutuk Oleh karena itu, setelah mencapai langkah kelima Banyak pembudidaya akan memilih untuk menundukkan Satu atau dua bintang setan untuk digunakan sebagai alat transportasi Tuan Sengong yang sempurna Aku gegabuh tadi Mohon maafkan aku Gongsun Wufo berkata dengan suara rendah Jika seseorang melihat lebih dekat Seseorang dapat melihat bahwa telapak tangannya Yang tersembunyi di balik lengan bajunya Sedikit gemetar Karena orang di hadapannya adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti Faktanya, seluruh sekte nenek surgawi tidak mampu menyinggung perasaannya Termasuk biarawati dauis nenek surgawi Kematian dalam meditasi Lanpingping dilakukan oleh orang ini Gongsun Wufo ingat dengan jelas bahwa ketika yang mulia Sengong turun dari langit Dia hanya menggunakan waktu kurang dari 10 menit Untuk membuat Lanping mati di puncak penciptaan Dari awal hingga akhir Bunga dan tanaman di puncak penciptaan tidak banyak dirugikan Inilah yang membuatnya semakin mengejutkan Takut Bagaimanapun Lanpingping bukanlah yang terlemah di alam abadi Tapi pihak lain bisa dengan mudah membunuhnya Dia menduga bahwa Tuan Sengong yang sempurna adalah eksistensi Di kesempurnaan agung dari alam yang tidak dapat dihancurkan Dan hanya berjarak satu langkah dari alam kaisar agung Penggarap tanpa batas memiliki level yang sama Dari sini, orang dapat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan tempur perfected Lord Sengong Tidak apa-apa Aku sudah tahu apa yang terjadi di sini Zilan, ceritakan pada kami Lord Sengong yang sempurna melambaikan tangannya dengan ringan Ketika dia selesai berbicara Orang banyak menyadari bahwa ada seorang kultifator wanita yang mengikuti di belakangnya Ketika Han Buwei dan yang lainnya melihat ini Ekspresi mereka menjadi sangat aneh Ini karena kultifator wanita ini jelas-jelas mengenakan jubah sekte nenek surgawi Namun, dari cara Lord Sengong yang sempurna memanggilnya Sepertinya mereka sangat dekat Penggarap tanpa batas, penggarap kegelapan Saya khawatir ada banyak penggarap seperti itu yang tersembunyi di berbagai sekte Saya ingin tahu apakah masih ada keberadaan seperti itu di sekte nenek surgawi Han Buwei tertawa mencela diri sendiri di dalam hatinya Zhang Zilan menjelaskan situasinya dengan tenang dan menyimpulkan Tamu Ning telah berubah menjadi tulang putih Tidak ada daging atau darah di tubuhnya Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika dia dikuburkan Namun, lebih dari 10 tahun kemudian Dia merangkak keluar dari kubur dan langsung membunuh Gongsun Lu Dia langsung membunuh Gongsun Lu Entah dia tidak benar-benar mati saat itu dan Gongsun Wufo menahannya Atau Tuan Ning mereformasi tubuh fisiknya dan kembali untuk membalas dendam Tamu Ning, maksudmu pria itu? Gongsun Wufo memandang Zhang Zilan, sangat marah Namun, dengan kehadiran Lord Sengong yang sempurna Dia tidak berani bertindak gegabuh Jika Zhang Zilan tidak berbicara Dia tidak akan mengira bahwa orang yang membunuh Gongsun Lu adalah Ning Ki Adapun gundukan yang meledak Orang biasa hanya akan berpikir bahwa itu adalah akibat dari pertempuran antara keduanya Dan tidak akan memikirkan hal lain Seperti apa rupa tamu Ning ini? Saya akan memerintahkan orang untuk segera menyegel tempat ini Kata Jiang Wankong Ketika dua penggarap negara kelahiran kembali di belakangnya mendengar ini Mereka segera menggunakan spirit ki mereka untuk membuat sketsa penampilan Ning Ki Kali ini, ekspresi Jiang Wankong dan Ouyang Sinyu menjadi sangat aneh Kalian berdua pernah melihatnya Lord Sengong yang sempurna tersenyum tipis Tuan Sengong yang sempurna, dia datang ke apotek Huangqi kota Blue Estone Namun, kami berdua berpikir bahwa dia tidak bisa menjadi seorang kultifator gelap Jadi kami tidak melakukan apapun Itu salah kami Wajah Jiang Wankong menjadi pucat Itulah mengapa kalian selalu memperlakukan para penggarap gelap seperti tikus di jalan Dan tidak pernah menganggapnya serius Sekarang, seorang penggarap negara takdir telah membodohi kalian semua Apakah kalian masih berani memandang rendah para penggarap gelap di masa depan? Lord Sengong yang sempurna tersenyum Ya Tuhan, ini hanya kecelakaan Aku, Jiang Wankong masih ingin menjelaskan Jangan berkata apa-apa lagi Lebih baik jika manik ilahi ada bersama anak ini daripada orang tua yang mengambilnya Sampaikan pesananku Tutup semua portal teleportasi di tanah Taichu Dan minta semua sekte besar menyisihkan sejumlah tenaga untuk memburu anak ini Aku akan menghadiahkan tubuh emas kepada siapapun yang bisa menangkapnya hidup-hidup Lord Sengong yang sempurna tersenyum Lord Sengong yang sempurna tersenyum Setelah mengatakan itu, dia menghilang Dan macan tutul hitam menghilang bersamanya 3.616 Teknik tubuh emas bukanlah hal yang langka Jika seseorang bisa melangkah ke langkah kelima dan mencapai alam mayat hidup Mereka biasanya memiliki satu atau dua teknik penempaan tulang yang relatif dangkal Namun, teknik tersebut memiliki kecepatan penempaan tulang yang sangat lambat Oleh karena itu, para penggarap langkah kelima paling menghargai siantian Harta karun roh juga sangat penting dalam teknik mengasah tulang Lord Sengong yang sempurna adalah seorang ahli alam abadi dan anggota eselon atas majelis suci Teknik tubuh emas yang dia sebutkan jelas tidak umum Ketika berita itu menyebar ke sekte-sekte utama absolute beginning Bahkan beberapa leluhur yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun pun sangat gembira Kekacauan terjadi karena pengasingan Susunan teleportasi ini juga disegel Mata Ningki berbinar karena berpikir Zhang Tao berdiri di belakangnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu Selama waktu ini, Ningki telah menemukan tiga susunan teleportasi Tetapi semuanya tersegel seluruhnya Sebagian dari inti mereka telah diambil, sehingga bahkan Ningki tidak dapat menggunakannya dengan paksa Penatua Ning Jangan panggil aku Penatua Ning Saya bukan lagi Penatua dari sekte Nenek Surgawi Ningki menggelengkan kepalanya Kalau begitu, Senior Ning Penyegelan susunan teleportasi mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan Gongsun Lu Mengapa kita tidak bersembunyi sebentar? Zhang Tao berbisik Apakah sekte Nenek Surgawi mempunyai pengaruh sebesar itu? Atau apakah seorang kultifator alam abadi mampu mematikan susunan teleportasi kekuatan besar hanya untuk menangkapku? Ningki tersenyum, dan sedikit ejekan muncul di matanya Setelah beberapa napas, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius Sekte Nenek Surgawi tidak memiliki pengaruh seperti itu, begitu pula Gongsun Ufo Tapi, Majelis Suci melakukannya Penyegelan susunan teleportasi seharusnya ada hubungannya dengan Majelis Suci Mereka pasti sedang memburu seseorang, tapi Ningki tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan dia Untuk mengonfirmasi hal ini, sebenarnya sangat sederhana Ningki merenung sejenak, lalu berbalik dan pergi bersama Zhang Tao Kali ini, dia membawa Zhang Tao dan terbang menuju kota raksasa terdekat Ningki telah mengunjungi kota raksasa itu berkali-kali karena Li Shang pernah meninggalkannya di sana Dia bahkan pernah tinggal di sana selama beberapa waktu di beginning ground Pembaruan sistem sudah 90% selesai Segera, sistem akan menyelesaikan evolusinya Pada saat itu, saya akan memiliki tempat pelatihan budidaya terbaik Bahkan jika Majelis Suci memburu saya, saya dapat bersembunyi untuk jangka waktu tertentu Saya dapat menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan bintang primordial Chenti, coba lihat apakah kamu bisa menggunakan teknik penempaan harta karun sembilan neraka Untuk mengembalikan pot pemurnian iblis ke tingkat ketujuh Hmm, mungkin aku harus mencoba untuk melihat apakah aku bisa meningkatkan level labu kecil dan yang lainnya Setelah aku berhasil, aku bisa mencoba labu iblis Tidak diketahui apakah ia merasakan, niat jahat, Ningki Tetapi labu pembunuh surgawi yang telah tertidur di lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar Ia perlahan membuka matanya sebelum tertidur dalam keadaan linglung Sejak Ningki datang ke dunia Dewa Luo, dia merasa mengantuk Ningki pernah memperhatikan hal ini dan secara khusus memberikan perhatiannya Setelah itu, dia menemukan bahwa labu pembunuh surgawi tidak hanya tidur dengan normal Sebaliknya, mereka perlahan-lahan memperbaiki sumbernya Itu mungkin terkait dengan aturan dunia Dewa Luo Kota Laut Darah Pernahkah kamu mendengar, ada seorang ahli di puncak alam abadi yang sedang memburu seorang penggarap alam takdir Siapapun yang dapat menangkap orang ini hidup-hidup akan diberi hadiah tubuh emas Teknik tubuh emas, itu sangat disayangkan Dengan kultivasi kita, teknik ini tidak ada gunanya bagi kita Namun, harga teknik tubuh emas sangatlah tinggi Jika kita bisa menemukan orang ini, kita juga bisa menjual teknik ini Saya percaya bahwa banyak senior di alam mayat hidup tidak akan pelit dengan tawaran mereka Bagaimana bisa tidak berguna? Anda dan saya sudah menjadi kultifator alam kelahiran kembali Mungkin kita bisa mencoba menggunakan teknik ini untuk mengasah tulang kita saat kita mencapai alam kelahiran kembali sempurna Ini akan sangat membantu ketika kita memasuki alam mayat hidup di alam mati Masa depan, saya telah memutuskan untuk memburu orang ini Berdasarkan waktu kepergian nenek, mereka seharusnya tidak berlari terlalu jauh ketika formasi teleportasi tidak dapat digunakan Mereka tidak akan berani lari terlalu jauh Kota laut darah penuh dengan orang, jadi ini adalah tempat terbaik bagi mereka untuk bersembunyi Ramai dan ramai, saya khawatir mereka tidak berani datang ke tempat seperti itu Apa yang kamu tahu, aku sudah memburu ratusan orang Daripada bersembunyi di luar, lebih baik bersembunyi di tempat seperti kota laut darah Selama mereka tidak menonjolkan diri, bahkan kultifator langkah kelima pun akan memiliki sulit menemukan seseorang di tengah lautan manusia yang luas Saudara Zuo benar, kalau begitu mari kita lebih memperhatikan masalah ini Juga, kirim pesan ke pengganggu lokal kota laut darah dan gunakan koneksi mereka untuk mencari tahu apakah ada wajah asing yang memasuki kota laut darah selama periode waktu ini Di sebuah restoran mewah, beberapa penggarap alam kelahiran kembali sedang mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya Mereka tidak merendahkan suara dan tidak berusaha menyembunyikannya Ini karena tidak ada satupun kultifator alam mati di kota laut darah yang besar Yang terkuat di antara para pengganggu lokal hanya berada di alam kelahiran kembali awal Tak jauh dari situ, Zhang Tao memaksa dirinya untuk tenang dan terus-menerus menghipnotis dirinya Setelah sepuluh napas penuh, dia memandang Ningki, hanya untuk menyadari bahwa Ningki sedang makan dan minum Dia sangat tenang, seolah-olah dia belum pernah mendengar beberapa kultifator negara kelahiran kembali Beberapa saat yang lalu, seseorang telah meninggalkan restoran setelah mendengar kata-kata dari para penggarap alam kelahiran kembali Tujuan mereka sudah jelas Ayo pergi Setelah menghabiskan suapan terakhir makanannya, Ningki dengan samar memanggil Zhang Tao dan pergi Zhang Tao menunggu sampai keduanya berada beberapa ratus kaki jauhnya dari restoran sebelum dia berkata Dengan wajah penuh ketakutan Senior Ning, saya tidak berharap Master Sekte secara pribadi mengeluarkan surat perintah untuk Anda Saya pikir ini adalah tempat yang merepotkan Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk bersembunyi Master Sekte Master Sekte Ningki tersenyum Zhang Tao mengira bahwa pendeta taolah yang mengeluarkan surat perintah untuknya Tetapi Ningki tidak berpikir demikian Dia hanya menghancurkan tubuh sampah dari alam amanat surga, bukan istana abadi Bahkan jika dia telah menghancurkan istana abadi Mustahil bagi ahli alam mati untuk muncul Dia telah keluar Hanya ada satu alasan untuk tindakan tersebut Manik batu itu Hah, Anda dapat menemukan saya dengan ini Ningki mengerutkan kening Sebelum Zhang Tao sempat bereaksi Dia sudah melambaikan tangannya dan mengirim Zhang Tao ke domain penciptaannya Seseorang yang hidup menghilang begitu saja Beberapa petani yang lewat terkejut saat melihat ini Jadi seperti itulah rupa seorang kultifator gelap Saya pikir dia memiliki tiga kepala dan enam lengan Beberapa sosok keluar dari kerumunan Beberapa dari mereka memiliki sedikit rasa ingin tahu di mata mereka Sementara yang lain memiliki sedikit rasa jijik di mata mereka Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam untuk menutup semua jalan mundur Ningki Ningki bahkan bisa merasakannya di atasnya Ningki bahkan bisa merasakan seseorang bersembunyi di kehampaan Menatapnya dengan iri Ketika Ningki mendengar bagaimana orang-orang ini memanggilnya Dia yakin bahwa ahli alam abadi yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya Berasal dari Majelis Suci Jelas, pihak lain telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui Untuk mendeteksi bahwa manik ilahi telah diambil oleh Ningki 3617 Lima kultifator negara kelahiran kembali tahap awal Ketika pihak lain mendengar nada menghina dalam kata-kata Ningki Mereka saling memandang dan mengulangi kata-kata Ningki dengan nada mengejek Belum lagi lima, bahkan aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk berurusan denganmu Bukankah kamu hanya seekor tikus yang suka bersembunyi di kegelapan Aku akan membunuh setiap penggarap gelap yang kulihat Ningki memandang mereka tanpa berkata-kata Kelompok orang ini, mungkinkah mereka adalah generasi kedua dari suatu keluarga besar Seperti Gongsun Lu, yang mengandalkan segala jenis materi spiritual Dari orang yang lebih tua untuk menerobos ke tahap awal kelahiran kembali Jika tidak, bahkan para penggarap jiang tanpa batas akan mewaspadai para penggarap gelap Tetapi di mata mereka, para penggarap gelap adalah pencuri kecil yang dapat dibunuh kapan saja Ahli negara kekal itu mengatakan bahwa dia hanya akan memberi kami seni tubuh emas jika kami menangkapmu hidup-hidup Jadi, ikuti kami dengan patuh dan jangan melawan, dan penderitaanmu akan berkurang Aku bisa pergi bersamamu, tapi aku punya pertanyaan Jika kamu bisa menjawabku, aku akan pergi bersamamu Ningki tersenyum Pertanyaan apa? Mereka saling memandang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka Namun, mereka berpura-pura pendiam dan berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya Membuat diri mereka terlihat lebih tenang Bagaimana kamu mengetahui bahwa aku ada di sini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan jejaknya dengan sangat baik Tetapi pihak lain mendatanginya tanpa peringatan apapun Ningki tidak percaya bahwa ini adalah keberuntungan Karena orang-orang ini sepertinya tahu bahwa dia ada di sini Seperti yang diharapkan dari para penggarap kegelapan Kamu bahkan tidak tahu tentang diagram sungai gunung siklus surgawi dari kuil Buddha segudang Mendengar pertanyaan Ningki, mereka tidak bisa menahan rasa jijik di mata mereka Bahkan kultifator negara kelahiran kembali yang bersembunyi di atas kepala Ningki Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan riak Diagram sungai gunung siklus surgawi Apa itu? Ningki tercengang Biarku beritahu padamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali Diagram akta sungai dan pegunungan wilayah surgawi adalah harta spiritual Balbawaan kelas 8 dari kuil segudang Buddha Ia memiliki kemampuan yang sangat misterius Saat itu, kamu meninggalkan jejak auranya di sekte nenek surgawi Diagram sungai gunung dapat mengunci posisi Anda Kecuali Anda menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan absolute beginning Saya mendengar bahwa ahli alam mati dari sekte nenek surgawi, Gongsun Wufo Bersumpah bahwa jika dia menangkap Anda Dia akan mengubah Anda menjadi patung berlutut Dan membuat Anda berlutut di depan sekte nenek surgawi selama sejuta tahun Daripada menderita penyiksaan seperti itu, akan lebih baik jika kami menangkapmu hidup-hidup Itu benar, beberapa dari kami memiliki hubungan yang baik dengan kuil segudang Buddha Jadi kami dapat segera menemukan Anda Saya pikir tidak akan lama sebelum yang lain menyusul Misalnya, para biksu besar dari segudang Buddha kuil Buddha yang baru saja memasuki alam mayat hidup Nilainya sangat tinggi Jadi begitu, selama aku tidak meninggalkan absolute beginning, aku akan dikunci Ningki mengangguk sambil berpikir Meskipun lukisan sungai dan pegunungan akta harmonis siklus surgawi mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu Dan mungkin hanya dapat mengunci dirinya dalam jarak tertentu Semua formasi teleportasi di tanah permulaan absolute telah ditutup Tanpa bantuan sekretaris jenderal, dia mungkin harus menghadapi kejaran semua kultifator langkah keempat Atau bahkan kelima di tanah permulaan absolute Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak lain Hanya dapat menarik paling banyak ahli realem undet atau ahli realem sempiternal Seharusnya tidak ada pakar alam mati yang ikut bersenang-senang, apalagi pakar alam kaisar Lengan kananku telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh emas, yang setara dengan tahap awal dan tengah dari alam mayat hidup Kekuatannya jauh melebihi bagian tubuhku yang lain, sehingga dapat dianggap sebagai kartu truf Namun, kultifasiku masih hanya di alam takdir Jika saya berusaha sekuat tenaga, saya mungkin hanya bisa menunda ahli alam mati untuk sementara waktu Jika saya bertemu Gongsun Wufo, saya khawatir saya masih bukan tandingannya Ningki berpikir cepat Saat itu, kelima orang itu tampak sedikit tidak sabar Ningki tersenyum dan berkata, ayo pergi Melihat Ningki sangat bijaksana, pihak lain segera tersenyum dan mengangguk Oke, kami tidak akan menyakitimu Meskipun para tetua mengatakan bahwa yang terbaik adalah menghindari atau membunuh para penggarap gelap ketika kamu melihat mereka Karena kalian semua adalah iblis dan bahkan majelis suci tertinggi ingin membunuhmu Tapi menurutku kalian para kultifator kegelapan tidak terlalu buruk Tentu saja Ningki tersenyum Setelah meninggalkan kota Laut Darah, ahli negara kelahiran kembali yang bersembunyi di langit di atas Ningki juga muncul Seperti empat orang lainnya, dia tidak terlihat terlalu tua Kenapa kalian semua terlihat sangat muda? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum Itu wajar, kami adalah kebanggaan generasi kami Kami berbeda dari orang-orang tua yang telah berada di negara kelahiran kembali selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun Namun, kalian para kultifator kegelapan mungkin tidak akan mengerti Salah satu dari mereka memandang Ningki dengan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh Tidak mengerti Kamu hanya sebuah kebanggaan Apa yang tidak bisa dipahami? Entah itu Tai Chu atau Tai Li Ada keajaiban seperti anda semua Beberapa di antaranya bahkan lebih kuat Beberapa dari mereka bahkan telah melangkah ke alam mayat hidup Ningki tersenyum tipis Pikiran pendek, memang orang kampung Memangnya kenapa kalau mereka telah melangkah ke alam mayat hidup Saya khawatir mereka telah berkultifasi setidaknya selama puluhan ribu tahun Namun, baru seratus tahun berlalu sejak kita dilahirkan Lin Tao, diamlah Terdengar teriakan nyaring Orang yang berbicara itu sedikit terkejut Lalu, dia mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan Namun, dia tetap menutup mulutnya Orang yang berteriak sedang berjalan di belakang Ningki Dia adalah satu-satunya kultifator perempuan di antara lima orang tersebut Kurang dari seratus tahun Meskipun ekspresi Ningki tidak berubah Dia terkejut di dalam hatinya Bahkan kebanggaan seperti Jiang Tiansu telah menggunakan ribuan tahun Atau bahkan puluhan ribu tahun untuk berkultifasi Hingga mencapai tingkat kelahiran kembali Namun, orang-orang ini tampaknya Tidak berpengalaman dan tidak berpengalaman Para ahli di tahap awal keadaan kelahiran kembali Semuanya berusia kurang dari seratus tahun Jika mereka tidak berbohong Kekuatan yang dikembangkan kelima orang ini Sangatlah menakutkan Mereka, seharusnya bukan kultifator Taichu Ningki tiba-tiba merasa sedikit malu Termasuk usianya sendiri dan waktu yang dia habiskan Di tempat pelatihan budidaya terbaik Dia bisa disebut sebagai leluhur tua yang berusia ratusan ribu tahun Kelima orang ini harus berlutut Dan memanggilnya kakek lebih dari sekali Umur kalian semua kurang dari seratus tahun Ningki tampaknya sangat lambat Setelah lebih dari sepuluh napas Jejak, kejutan, muncul di wajahnya Dia melihat kelima orang itu Dan bahkan tidak bisa mengambil langkah maju Kelima orang itu sudah lama memperhatikan reaksi Ningki Meskipun sedikit kebanggaan muncul di mata mereka Mereka tidak bermaksud untuk berbicara terlalu banyak kepada Ningki Apa gunanya seorang penggarap gelap yang sekarat mengetahui begitu banyak? 3618 Membual Lelucon yang luar biasa Kamu pikir kamu siapa? Bahkan murid Kaisar Agung pun seperti kultifator biasa di zaman purba Karena Kaisar Agung di sini tidak ada bandingannya dengan Kaisar Agung di zaman purba Lin Tao tidak tahan lagi dan mencibir Dia memandang rendah para penggarap zaman purba dan bahkan Kaisar Agung Lin Tao, cukup Kami telah melanggar aturan dengan pergi ke kuil miryat Buddha Apakah Anda masih ingin memberitahu orang-orang tentang asal-usul kami? Jika guru mengetahuinya, Anda harus menghadapi tembok di belakang gunung selama 10 tahun lagi Kultifator perempuan itu berteriak lagi Statusnya tampaknya yang tertinggi di antara mereka berlima Jadi ketika dia berbicara, tidak peduli seberapa besar kemarahan yang ada di hati Lin Tao Dia harus menanggungnya Hanya dalam beberapa kalimat, Ningki telah mempelajari banyak informasi Setidaknya dia tahu asal-usul kelima orang itu Era purba Dikabarkan bahwa tempat itu adalah pusat dunia Senluo Tempat paling makmur dengan jumlah penggarap terbanyak Jika orang-orang ini benar-benar berusia kurang dari 100 tahun Latar belakang mereka di zaman purba mungkin tidak biasa Ningki tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa setiap kultifator di zaman purba adalah seperti 5 orang ini Tingkat budidaya mereka sangat tinggi, namun pengalaman mereka sangat sedikit Contoh seperti itu seharusnya sangat jarang terjadi, dan mereka kebetulan menemukannya Dia ingat bahwa mereka berlima mengatakan bahwa dia telah pergi ke kuil Buddha segudang Dan meminta seseorang untuk menggunakan diagram sungai gunung siklus surgawi tingkat 8 untuk menemukannya Terlihat bahwa hubungan mereka sangat kuat, cukup kuat untuk merebut para kultifator langkah kelima lainnya di era purba Sebelumnya, kuil miryat Buddha seharusnya mengetahui identitas mereka ketika mereka mencarinya Namun, semuanya, jika kalian benar-benar seorang kultifator dari zaman purba dan jenius terbaik Yang mencapai alam samsara sebelum berusia 100 tahun, mengapa kalian mengejarku? Saya mendengar bahwa Dewan Orang Suci Tertinggi hanya menawarkan hadiah untuk teknik tubuh emas Dengan latar belakangmu, seperti ini Dengan latar belakang Anda, Anda bisa mendapatkan teknik sebanyak yang Anda inginkan, bukan? Kata Ningki Tentu saja, meskipun kita berlima baru berada di tahap awal alam samsara Telapak tangan kanan kita telah berubah menjadi tubuh emas Jenius mana di zaman purba yang bisa melakukan itu? Ya, murid langsung Kaisar Agung memang bisa melakukannya Tapi, mereka semua adalah kultifator alam samsara Mereka adalah eksistensi pada tahap kesempurnaan alam samsara Lin Tao berbicara lagi Kali ini, kultifator perempuan tidak menghentikannya Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi bangga, sama seperti yang lainnya Sedangkan untuk memburumu, itu karena kamu menganggap dirimu terlalu tinggi Hanya saja Tuhan kita mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bepergian Secara alami kita harus mengalami banyak hal sebelum itu dapat dianggap sebagai sebuah perjalanan Kali ini, kita kebetulan saja melewati awal absolut Dan mengetahui bahwa seorang kultifator kegelapan sebenarnya telah dikalahkan oleh Majelis Suci Bahkan formasi teleportasi ditutup karena kamu Jika kami menangkap Anda, itu akan menambah bumbu pengalaman kami Lin Tao tersenyum Transformasi tubuh emas telapak tangan kanan Ningki akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini begitu tenang Mereka pasti tahu bahwa dia telah menekan kultifator alam kelahiran kembali tahap awal di sekte nenek surgawi Alasan mengapa mereka berani datang ke sini adalah karena transformasi tubuh emas di telapak tangan kanan mereka Melawan pakar negara kelahiran kembali, dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali Transformasi tubuh emas terlalu menakutkan Ningki sudah merasakannya saat dia dipukul sampai mati oleh Gongsun Lu Terlebih lagi, lengan kanannya sekarang berwarna emas, jadi dia tahu betapa menakutkannya itu Bukan hanya tubuh fisik yang telah diperkuat berkali-kali Duh, lengan kanannya, yang telah diubah oleh tubuh emas, bahkan membawa sedikit kekuatan teknik mematahkan Dengan kata lain, jika seorang ahli negara kelahiran kembali menggunakan mantra tertentu Ningki dapat menghancurkannya dengan kekerasan di masa lalu Sekarang, dia tidak membutuhkan kekerasan Dia bisa dengan mudah mematahkannya dengan tangan kanan emasnya Ini adalah hasil dari pemahaman mendalam Ningki tentang lengan kanannya Ini adalah keuntungan besar yang dia temukan Tidak mengherankan jika seorang kultifator langkah keempat pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang melawan kultifator langkah kelima Bahkan para jenius terkuat, murid Kaisar Agung, belum pernah mendengar bahwa mereka mampu melawan kultifator langkah kelima ketika mereka berada di langkah keempat Inilah perbedaan antara transformasi tubuh emas dan transformasi tubuh sebelum dan tanpa transformasi Perbedaan Terima kasih sudah menjawab pertanyaanku Kamu pasti lelah setelah sekian lama mengobrol denganku Kenapa kamu tidak berbaring dan istirahat sebentar? Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya Berbaring dan istirahat Kami para kultifator tidak perlu tidur Apakah kalian para kultifator dari awal absolut? Memiliki kebiasaan tidur Bukankah itu yang paling disukai manusia? Lin Tao sedikit terkejut Hanya kultifator wanita yang tampaknya memahami makna mendasar Ningki Dia segera tertawa dingin Karena kamu tahu dari mana kami berasal Kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung satu lawan lima Kakak senior Kiki, maksudmu? Dia ingin menyerang kita? Lin Tao tercengang Tiga lainnya saling memandang Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Seorang kultifator gelap di negara takdir Sebenarnya ingin menyerang lima kultifator negara kelahiran kembali Meskipun kemungkinan besar dia adalah seorang kultifator fisik Tubuh fisiknya telah dihancurkan satu kali Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya saat itu Apa yang tersisa sekarang? Seharusnya itu yang dia maksud Kultifator perempuan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh Baiklah, karena kamu sangat tidak peka Aku akan bermain denganmu Kudengar kamu adalah seorang kultifator fisik Sebelum tubuh fisikmu dihancurkan oleh Gongsun Wufo Dari Sekte Nene Surgawi Tapi sekarang tubuh fisikmu telah hancur Hancur? Apa yang kamu gunakan untuk bertarung denganku? Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan Jika kamu bisa menahan serangan telapak tanganku tanpa terjatuh Aku akan melepaskanmu hari ini Lin Tao tertawa aneh Tanpa menunggu Ningki berbicara Dia sudah mendekat dan dengan keras menamparkan telapak tangan kanannya ke arah Ningki Di bawah daging dan darahnya Tulang jarinya memancarkan cahaya kemasan Melihat ini, Ningki mengangkat lengan kanannya Dan mengayunkan telapak tangannya ke belakang Lin Tao tampaknya telah mengendur baru-baru ini Tingkat transformasi tubuh emas telapak tangan kanannya setara dengan kita di masa lalu Tapi sekarang tingkatnya lebih rendah dari kita Kali ini, ketika kita kembali Kita harus memberitahu guru untuk pergi ke gunung belakang Dan menghadap tembok selama 10 tahun Tapi itu tidak masalah Dengan kekuatannya Dia bisa dengan mudah mendapatkan gelar jenius nomor 1 di tanah primordial Karena kultifator gelap itu ingin melawannya secara langsung Aku khawatir dia tidak akan melakukannya Bisa menjaga lengannya Singkirkan orang ini secepat mungkin Dan bawa dia untuk menjalankan misi Kita masih harus melanjutkan perjalanan kita Tidak perlu tinggal di tempat seperti Tanah Purba terlalu lama Kali ini, aku berencana untuk membawamu ke reruntuhan pemakaman di tanah purba Saya mendengarnya dahulu kala Sekte abadi suanyuan sangat kuat Bahkan di primordial land itu bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik Jika kita dapat menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka Itu akan bermanfaat bagi kultifasi kita Kultifator wanita bernama kakak senior Kiki berkata dengan ringan Jangan berpikir bahwa kita tidak perlu khawatir Hanya karena kita dapat menghancurkan semua orang di sini dengan bakat kita Apakah kita dapat mencapai alam mayat hidup masih belum diketahui? Kakak senior Kiki benar Tiga lainnya menganggup dengan tergesa-gesa Kemudian, perhatian mereka sekali lagi terfokus pada Ningki dan Lintau Pada saat ini, tinju mereka juga bertabrakan Retakan 3619 Aduh, Lintau melolong menyedihkan Fitur wajahnya berkerut dan mata, hidung, dan mulutnya hampir menyatu Telapak tangan emas benar-benar berbeda dari telapak tangan biasa Lintau telah dengan susah payah menyempurnakannya dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya Dan telah lama bergabung dengan roh primordialnya Setelah telapak tangannya hancur, itu setara dengan bagian dari roh primordialnya yang hancur juga Cederanya tidak seringan yang terlihat di permukaan Bagaimana ini mungkin? Adik Lintau, dia Kakak senior Kiki menatap pemandangan di depannya dengan mulut ternganga Jejak rasa tidak percaya melintas di matanya Seorang ahli negara kelahiran kembali yang telah sepenuhnya mengubah telapak tangannya menjadi tubuh emas Ternyata dihancurkan oleh seorang kultifator negara amanat surgawi hanya dengan satu pukulan Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka? Atau apakah mereka terjebak dalam ilusi? Ketika lolongan menyedihkan Lintau tak henti-hentinya memasuki telinga mereka Mereka akhirnya memastikan dalam hati bahwa semua yang mereka lihat bukanlah ilusi Tapi itu benar-benar ada Beraninya kau menghancurkan tubuh emasku Lintau meraung marah dan meraung ke arah Ningki dengan kebencian yang luar biasa Kamu hanyalah telapak tangan emas Beraninya kamu menyebut dirimu tubuh emas Pergi tidur Ningki tersenyum dan muncul di depan Lintau dalam sekejap Karena roh primordialnya terluka Kecepatan reaksi Lintau berkurang drastis Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi Ningki menamparkan bagian belakang kepalanya dan membuatnya pingsan Lalu, Ningki dengan santai meraih cincin interspatial Lintau Ayo pergi dan tekan dia bersama-sama Kakak senior Kiki segera mengambil keputusan Dia berteriak dengan marah dan bergabung dengan tiga orang lainnya untuk menyerang Ningki Menurutnya, fakta bahwa Ningki dapat menghancurkan telapak tangan emas Lintau Dengan satu pukulan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki keahlian yang unik Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka dengar sebelumnya Jika mereka terus ceroboh, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan olehnya hari ini Adapun mengapa Ningki bisa mengalahkan Lintau dalam dua atau tiga gerakan Dengan budidaya negara amanat surgawi, mereka harus menunggu sampai mereka menangkap Ningki Sebelum mereka bisa menginterogasinya secara perlahan Ayo, kalian semua, tidurlah Ningki tertawa panjang dan melontarkan pukulan sederhana Lengan kanan emas dengan mudah menembus mantra yang diucapkan oleh empat orang Dan mengenai salah satu telapak tangan mereka Kaca! Suara garing lainnya terdengar, disertai dengan lolongan yang menyedihkan Orang yang tangannya hancur akibat pukulan Ningki langsung berlutut di tanah Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa Selain tangan emasnya hancur, bahkan jiwanya pun terluka parah Jadi, transformasi tubuh emas tidak terkalahkan Ningki tidak menyadarinya sebelumnya Tetapi ketika dia melukai yang kedua, dia memperhatikan detail kecil ini Dia tidak menyangka bahwa setelah transformasi tubuh emas Jiwa asal akan menyatu dengan tulang Bukankah ini berarti selama kultifator langkah kelima menghancurkan tubuh mereka Mereka akan mampu melawan Sekalipun ada seutas roh primordial yang tersembunyi di istana abadi Itu tidak ada gunanya, karena sebagian besar roh primordial telah hancur Tidak ada waktu untuk berpikir Ketika tiga orang lainnya melihat rekan mereka yang lain telah terluka oleh Ningki Serangan mereka langsung menjadi lebih ganas Tetapi Kaca! Kaca! Dua suara tajam terdengar berturut-turut Dua lainnya juga telapak tangannya dihancurkan oleh Ningki Dengan tamparan di belakang kepala, mereka langsung pingsan Melihat ini, kakak senior kiki buru-buru mundur beberapa ratus meter dari Ningki Dia menatap Ningki dalam-dalam dan menggumamkan mantra Ketika serangan Ningki mendarat padanya, dia menghilang seperti gelembung tanpa jejak Lolos! Ningki melihat sekeliling dan kesadaran ilahinya langsung melonjak Setelah beberapa saat, dia menarik kembali akal sehatnya Kultifator perempuan itu telah sepenuhnya melarikan diri dari tempat ini Entah itu akal ilahi atau tubuh fana, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh Ningki melirik ke empat orang yang masih tergeletak di tanah Tersenyum, berbalik, dan terbang menjauh Asal usul kelima orang ini agak misterius Dan kata-kata mereka tidak terlalu menghormati Kaisar Agung Tanah Permulaan Absolut Latar belakang mereka mungkin sangat dalam Ningki tidak yakin apakah Kaisar Agung akan mengejarnya jika dia membunuh orang-orang ini Para penggarap alam kelahiran kembali yang bahkan belum berusia 100 tahun Jika beberapa dari mereka mati sekaligus, Ningki memperkirakan bahwa Kaisar Agung mungkin akan keluar untuk menghajarnya Satu jam kemudian, sosok kakak senior Kiki muncul lagi Saat tatapannya tertuju pada empat pria di tanah, wajahnya berubah sangat jelek Kali ini, dia membawa empat saudara muda untuk pelatihan, tetapi tiga di antaranya meninggal sekaligus Dia tidak membunuh mereka, haha Kakak senior Kiki mencibir dengan sedikit ejekan di matanya Dia tampaknya tidak terkejut karena Ningki tidak membunuhnya Namun, meskipun Ningki tidak membunuh mereka, dia telah menghancurkan telapak tangan emas mereka Ketika mereka terbangun, mereka masih berada dalam tahap awal kelahiran kembali Namun mereka akan menderita luka dalam yang parah Tidak apa-apa jika sebagian dari Yuan Spirit mereka dihancurkan Tapi harga untuk memurnikan telapak tangan emas mereka sangat tinggi Sekarang setelah dihancurkan oleh Ningki, mustahil bagi mereka untuk memurnikan telapak tangan lainnya Selain memiliki keunggulan dalam usia, mereka berempat tidak memiliki kelebihan lain Dia mungkin tidak berbeda dengan kultifator alam kelahiran kembali tahap awal biasa Oh! Lin Tao mengerang dan perlahan membuka matanya Pikirannya linglung beberapa saat sebelum akhirnya bereaksi Dia melihat tangan kanannya dengan ekspresi yang sangat jelek Berengsek! Aku pasti akan membunuhmu! Lin Tao tiba-tiba meraung marah Kekuatan di dalam tubuhnya meluap tak terkendali Seperti badai, ia membuat tiga orang lainnya yang pingsan di tanah terbang Secara kebetulan, mereka terpengaruh oleh aura Lin Tao yang meluap Ketiga orang yang pingsan itu perlahan sadar kembali Mereka perlahan-lahan mengetahui situasi mereka saat ini Dan wajah mereka pucat Sudah berakhir, kita sudah kehilangan hak untuk memasuki Gunung Suci Masalah itu tidak ada hubungannya lagi dengan kita Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri Ketika suaranya terdengar oleh yang lain, wajah mereka juga menjadi pucat pasi Diam! Suara kakak senior Kiki langsung meledak di telinga mereka berempat Kempatnya menoleh dan menatap kakak senior Kiki secara bersamaan Wajah mereka sangat jelek Hal itu tidak bisa disebutkan di depan orang lain Apakah kalian semua sudah lupa? Jika masalah ini menyebar, bahkan jika guru muncul Dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian berempat sampah Kakak senior Kiki berkata dengan dingin Kakak senior Kiki, kami Kami juga tidak tahu bahwa masalah hari ini akan menjadi seperti ini Kakak senior, bisakah Anda membantu kami memohon kepada guru Untuk memberi kami kumpulan sumber daya budidaya lagi Sehingga kami dapat memurnikan tubuh emas kami lagi Kami sebenarnya tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu Lulus! Kakak senior Kiki, bakat kita tidak buruk Meskipun tubuh emas kita telah dihancurkan Selama kita memurnikan tubuh emas kita lagi Kita masih bisa memperjuangkan semua yang guru butuhkan di Gunung Suci Hehehe, jika kamu mengatakan ini kemarin Aku mungkin masih mempercayaimu Tapi sekarang Kita telah menjadi katak di dalam sumur sejak awal Kita bahkan belum berusia 100 tahun Namun kita telah mencapai tingkat kelahiran kembali Dan memurnikan tubuh emas kita dikalahkan oleh seorang penggarap negara Mandat Surgawi Di tangan seorang penggarap negara takdir Berapa banyak kultifator yang ada di dunia luar Dalam hal kualifikasi untuk memasuki Gunung Suci Saya khawatir kami berlima tidak bisa dibandingkan dengannya Kakak senior Kiki mencibir Kakak senior Kiki, maksudmu? Wajah keempatnya berubah jelek Jejak ketakutan melintas di mata lintau Tapi dia menatap kakak senior Kiki dengan sedikit antisipasi 3620 Semua susunan teleportasi telah dimatikan Tidak ada satupun yang tertinggal Ningki berdiri di daerah yang sangat terpencil Di depannya ada susunan teleportasi yang sepertinya sudah lama tidak digunakan Itu ditumbuhi rumput liar dan sepertinya hampir ditinggalkan Namun, Ningki melihat beberapa jejak kaki baru-baru ini Komponen inti dari arai teleportasi telah menghilang Itu telah menjadi arai teleportasi yang ditinggalkan Selama kurun waktu ini, aku seharusnya sudah melakukan perjalanan sejauh beberapa juta mil Namun meski begitu, seseorang menutup susunan teleportasi yang hampir ditinggalkan ini Pengaruh parlemen Suci di tanah permulaan absolut sungguh menakutkan Ningki sedikit mengernyit Orang yang menginginkannya kali ini haruslah seorang penggarap langkah kelima dari Majelis Suci Jika itu adalah Kaisar Agung Langkah ke-6, dia akan ditangkap dan dibawa kembali ke Majelis Suci Setelah beberapa saat, sosok Ningki bergerak sedikit dan menghilang Kelompok keajaiban dari Tanah Purba mengatakan bahwa Kuil Buddha Segudang memiliki diagram sungai gunung Siklus Surgawi yang dapat melacak keberadaannya Jika dia tinggal di tempat yang sama terlalu lama, dia akan mudah diburu Oleh karena itu, Ningki tidak akan tinggal dimanapun selama lebih dari 10 menit Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia berlari tanpa henti Pada saat yang sama Sesepuh dari banyak sekte datang ke Kuil Miriat Buddha Para tetua ini mencakup hampir 80% sekte kelas 1 di tanah awal mutlak Selain itu, ada sekelompok eksistensi yang lebih kuat Keberadaan ini berasal dari sekte-sekte teratas yang jauh lebih kuat daripada sekte Tianmu Mereka memiliki kaisar hebat, sekte-sekte ini tidak kekurangan teknik tubuh emas Bahkan teknik tubuh emas Lord Semong yang disempurnakan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka Namun, mereka tetap datang ke Kuil Miriat Buddha dan secara pribadi bertemu dengan satu-satunya kaisar agung di Kuil Miriat Buddha, Kepala Biara Ranmeng Setelah mengetahui keberadaan Ningki, mereka tidak menyembunyikan apapun dari Kepala Biara Ranmeng dan langsung memberi tahu dia apa yang mereka inginkan Mutiara Dewa Penciptaan Kuil Miriat Buddha tidak ingin menyinggung sebagian besar sekte kelas satu di Tanah Permulaan Absolut Dengan kedatangan para tetua tersebut, Kepala Biara Ranmeng langsung mengambil keputusan Publikasikan Diagram Sungai Gunung Siklus Surgawi Pada awal mutlak, ada sebuah legenda Dahulu kala, ketika dunia Senluo berada pada masa paling makmurnya Setiap dunia memiliki jalan yang menuju ke suatu tempat yang disebut Alam Dewa Penciptaan Pada saat itu, ada banyak ahli alam kaisar Yang bahkan lebih kuat dari ahli alam kaisar Mereka yang lebih kuat dari yang kuat semuanya telah memasuki tempat ini dan menemukan jalan untuk menjadi kuat di tempat ini Pada saat itu, selama para jenius dari setiap keluarga mencapai langkah keempat Mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki Alam Penciptaan Ilahi Namun, jumlah titiknya sangat sedikit Namun, sebagian besar jenius yang keluar dari Alam Ilahi Penciptaan telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengguncang dunia Setidaknya, dia adalah seorang kaisar agung Beberapa orang mengatakan bahwa wilayah Surgawi Penciptaan adalah tempat berkembang biaknya sebuah keberadaan kuno yang telah runtuh Beberapa orang juga mengatakan bahwa domain Surgawi Penciptaan adalah reruntuhan sebuah sekte legendaris Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa wilayah Surgawi Penciptaan adalah dunia lain yang bahkan lebih kuat dari dunia Dewa Luo Namun, setelah bertahun-tahun, legenda ini telah hilang sama sekali Sekte biasa tidak tahu apapun tentang wilayah Surgawi Penciptaan Kekuatan besar yang mengetahui legenda ini, setelah diskusi panjang, percaya bahwa legenda pertama adalah legenda tersebut Paling-paling, domain Dewa Penciptaan mungkin adalah gua tempat tinggal seorang Kultifator langkah ke-8 Kuil Miryad Buddha adalah sekte yang mengetahui legenda ini Seluruh tanah permulaan absolut terguncang oleh rumor dari Kuil Miryad Buddha Itu bukan hanya tanah permulaan yang mutlak Bahkan para penggarap dari wilayah sekitarnya menerima berita tersebut dan bergegas ke tanah permulaan yang mutlak Dewan kegelapan, markas besar Sekretaris Jenderal Kiyi mengerutkan kening Ada lebih dari 10 kultifator langkah ke-5 duduk di sampingnya, termasuk tu duo Jumlah orang masih bertambah Setiap 10 menit, seorang kultifator langkah ke-5 akan memasuki ruang konferensi dan duduk diam Dia adalah orang pertama yang memasuki ruang konferensi Tidak ada yang berbicara Setelah 6 hingga 8 jam, ketika meja bundar yang dapat menampung lebih dari 100 orang terisi Sekretaris Jenderal Kiyi menghela nafas pelan Ada satu hal yang diam-diam direncanakan oleh Dewan Kegelapan kita selama ratusan ribu tahun Tapi kita gagal pada langkah terakhir beberapa waktu lalu Kiyi berkata dengan lembut Semua orang saling memandang ketika mendengar ini Hanya tu duo dan kultifator langkah ke-5 lainnya yang tampaknya memahami masalah ini Ada kilatan keterkejutan di mata mereka, tapi yang lain bingung Namun, mereka tahu bahwa Kiyi telah mengirimkan Orde Kegelapan kali ini Semua eksistensi tingkat komandan telah dipanggil Dan masih ada 800 eksistensi tingkat komandan yang menunggu di luar Masalah ini pasti sangat serius Sekretaris Jenderal, apapun itu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan Roh sejati berkata dengan suara rendah Masalah ini mempunyai banyak implikasi Awalnya para anggota Dewan ingin menggunakan masalah ini Untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan Dewan Kegelapan kita Sebanyak satu atau bahkan dua tingkat Dengan cara ini, kita mungkin tidak perlu berjalan dalam kegelapan Dan bisa menghadapi yang maha tinggi Dewan suci dalam terang hari ini Melawan Kiyi berkata dengan ringan Apa? Maksudmu keseluruhan kekuatan Dewan Kegelapan akan meningkat satu atau dua level? Itu bukan kekuatan kita Beberapa sekretaris memandang Kiyi dengan kaget Apa yang bisa memberikan efek ajaib seperti itu? Dewan Kegelapan memiliki total 100 distrik Berapa banyak penggarap gelap yang ada di setiap distrik? Biarpun para anggota Dewan bergabung Mustahil meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan sebanyak satu atau dua tingkat Benar, pernahkah kamu mendengar tentang alam dewa penciptaan? Kiyi mengangguk Alam dewa penciptaan? Tempat macam apa itu? Saya belum pernah mendengarnya Sekretaris Jenderal, apakah alam dewa penciptaan ini punya cara untuk membantu kita menerobos kemacetan? Tunggu, sepertinya aku pernah mendengar tentang tempat ini di buku kuno Kupikir itu hanya cerita yang dibuat oleh orang dahulu Apakah memang ada tempat yang begitu ajaib? Beberapa orang terkejut, tetapi lebih banyak lagi orang yang bingung Mereka belum pernah mendengar tentang domain penciptaan ilahi Ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah Tapi tak satupun yang ada hubungannya dengan kata penciptaan Harus diketahui bahwa kata penciptaan adalah hal yang paling penting di dunia Arti kata itu sangat tidak biasa Jika kultifator biasa mengetahuinya, mereka tidak akan berani menggunakannya sembarangan Alam dewa penciptaan dikabarkan sebagai gua tempat tinggal seorang kultifator tingkat 8 sebelum dia meninggal Di zaman kuno, keajaiban dari setiap sekte memiliki kesempatan untuk memasukinya Dan itu penuh dengan peluang yang bahkan tidak dapat kita bayangkan Kiyi tersenyum dan berkata Menurut informasi yang dikumpulkan Dewan Kegelapan kita selama bertahun-tahun Beberapa orang dari Dewan Suci Tertinggi mungkin telah memasuki alam dewa penciptaan ketika mereka masih muda Apa? Kali ini, semua orang terkejut Meskipun mereka tidak terlalu yakin seperti apa keberadaan beberapa orang dari Dewan Suci Tertinggi itu Mereka sudah bisa menebaknya Di atas Kaisar, pembudidaya langkah ketujuh